yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy so terima kasih buat kalian yang selalu support dan setiap ada channel ini pada kali ini gua akan kasih tutorial untuk mengganti efek dari lampu headlamp ya lampu depan mobilnya nah ini berlaku kalau kita balapan malam cuy jadi efeknya tuh bakalan keluar kalau kita balapan malam kalau balapan siang pagi sore itu enggak soalnya lampunya kan nggak nyala nah ini biasanya ada di seri-seri endurance di sini gua kasih contoh aja langsung ya kita lihat dulu yang orinya so seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol like dan subscribe buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy di tutorial gua sebelumnya itu gua juga udah pernah ganti untuk efek stop lem ya Nah ini kalau yang ini kita ganti efek yang headlampnya kalian orikan masih putih kayak gini cuy jadi kita ganti yang di headlampnya aja nih kalau yang di haspalnya itu belum belum nemu gua untuk file-nya kalau di tutor gua yang sebelumnya tuh kalau ngerem stop lemnya tuh warna biru nah ini yang kayak gini ori merah nih disini gua ada dua file itu headlamp sama si stop lemnya ya jadi kita nempelnya tuh ada dua file ntar disini warnanya itu kalau orikan putih gini gua ada file warna ungu-ungu gitu ya mau warna warna purple gitulah Oke kita download aja untuk file-nya biasa ada di deskripsi video kalian buka aja langsung kalian download so terima kasih juga buat masa harul yang selalu bantu gua buat cari untuk editingnya disini gua dapet file juga dari masa harul kita juga sama lagi ngedit untuk nyari-nyari warna lampu kolong cuy jadi di next video gua akan share untuk livery livery vesporius ya jadi kalian tunggu aja untuk video selanjutnya Oke kalau udah kalian download disini langsung buka pekerja tas cheaper ya kalian pilih aja kalian salin salin ke file download aja biar gampang nyarinya cuy untuk pasnya ada di akses video kayak biasa lalu kalian masuk menu settingan pilih file manager folder tampilkan file tersembunyinya dionin biar file depotnya kebuka cuy nah ini ada ada satu ini foldernya nanti di dalam foldernya itu ada dua ada dua file disini kita pindahin aja ke folder gamenya cuy kita masuk ke com.ie games r3 pilih file depot lalu kita pilih folder efek nah ini Lex and glow kita pasti aja disini atau tempel oke jadi ada dua eh disini file-nya itu masih untuk yang Mali nah gua akan ganti extensionnya itu pakai yang Adreno karena gua pakai Adreno untuk file orinya kita tambahin kayak biasa rename titik ori nah yang modnya disini kalian potong aja pindahin yang keluar cuy oke disini gua ganti ya untuk extensionnya gua pakai ATC kalau yang Adreno kalau yang Mali sama power VR enggak usah langsung aja tempel oke jadi ada glow break itu buat yang rem sama yang glow headlight itu yang untuk lampu depan cuy langsung aja kita lihat untuk hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi hasilnya kurang lebih kayak gini untuk efek di headlamp nya jadi warna ungu-unggu kayak gitu ini juga berubah tadi kan yang stop lampnya kan kita ganti juga tuh efeknya kita lihat pas pengereman oke jadi ungu-unggu kayak gini kalau stop lamp nggak terlalu terang sih emang hampir mirip sama kayak yang orinya cuy oke kita lihat detailnya untuk yang headlamp nya nah ini dia kayak ada pantulan sinar gitu ya kalau yang putih kan enggak kayak gitu kan so jadi sekian tutorial kali ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe jangan lupa Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan menarik info lainnya cuy selamat menikmati nah itu